Intro Demi tetap bersatu dengan sang pujaan hati, seorang gadis di Sumatera Utara rela membantu kekasihnya untuk kabur dari penjara. Gadis bernama Dewa kini hanya bisa menunduk menyesal dengan aksi nekatnya untuk sang kekasih. Rudy, dea diketahui membantu kekasihnya Rudy untuk kabur dari rumah tahanan Polsek Pematang Raya, Sumatera Utara. Padahal saat itu Rudy masih harus menjalani hukumannya lantaran kepergok melakukan tindak pidana penada barang curian. Ya, hanya bermodalkan sebuah gergaji, dea akhirnya bisa membawa sang kekasih untuk lolos dari jeruji besi. Melansir dari Tribun Medan pada Senin. Tanggal 13 Juli tahun 2002, Rudy Perdomuan berhasil melarikan diri pada tanggal 16 Mei tahun 2020 lalu sekitar pukul 22.30. Waktu Indonesia Barat tak hanya membebaskan sang kekasih. Dia juga membawa salah satu tahanan Polsek bernama Khoiru Laksono alias Kopral yang tak lain adalah teman Rudy. Mengetahui tindakan tersebut, Kapolsek Pematang Raya Ibtu Lintong Silalahi akhirnya berhasil membeku ketiga tersangka. Setelah berhasil menghirup udara bebas kurang dari sebulan, masing-masing pelaku akhirnya kembali diamankan pada minggu, tanggal 11 Juni tahun 2020 malam. Berdasarkan hasil penyelidikan, Didapat informasi yang layak dipercaya mengenai keberadaan kedua tersangka yang sebelumnya berhasil melarikan diri dari RTP Pematang Raya, ujar Kapolsek Ibtu Lintong Silalahi. Mengetahui informasi tersebut, Kapolsek berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Dan benar saja, Rudy Perdomuan akhirnya dibekuk di sebuah kos-kosan bersama sang kekasih. Di daerah Simpang Sibulan, kota Tebing Tinggi, keduanya tinggal bersama tanpa status perkawinan. Ya, mereka belum menikah dan tinggal di kos-kosan itu saat diamankan, ujar Kapolsek. Saat menginterogasi pasangan tersebut, akhirnya polisi berhasil menelusuri jejak Khoirul Aksono yang ikut kabur dalam pelarian Rudy. Mengusut dari interogasi tersangka Rudy, Khoirul disebutkan telah melarikan diri ke Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Setibanya di Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya di Kantor Pemuda Pancasila, ditemukan tersangka Khoirul Aksono alias Kopral dan petugas pun langsung melakukan penangkapan, jelasnya. Kapolsek menyampaikan bahwa tersangka Khoirul dan Rudy sebelumnya telah diamankan karena kasus penada sepeda motor dan handphone. Kini dua tersangka dan DEA akhirnya diamankan pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu melansir dari Kompas.com, Napi yang melarikan diri juga terjadi di rumah tahanan kelas 2B Baliktapan, Kalimantan Timur. Napi bernama Basit bin Badar, 40. Napi narkotika Anudin alias Ladeni bin Mustafa melarikan diri dengan cara merusak grendel kunci sel. Mereka menaiki atas dengan sebuah tali yang dibuat dari sarung. Dua tersangka nekat memotong teralis di bagian atap lantas melompat melalui pagar rutan. Beruntung, aksi tersebut diketahui seorang sipir yang secara tidak sengaja melihat keduanya melarikan diri. Mengetahui hal tersebut, sang sipir langsung melaporkan tindakan tersebut pada pihak rutan. Waktu dia keluar rumah sekitar jam 6 pagi, jelas Kepala Satuan Pengamanan Rutan, Budi Santoso. Tribunnews.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!